Halo guys, ketemu lagi bareng saya Agung. Sebelumnya saya mau minta maaf karena mungkin beberapa minggu ini atau dalam satu bulan ini gue belum sempat upload video terbaru dari gue buat kalian semuanya. Karena memang ada kerjaan dan kebetulan sekarang lagi di Bali ada bikin satu proyek. Jadi ya so, baru sekarang gue sempat bikin videonya. Dan di konten kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana caranya kalian bisa memanfaatkan lensakit kalian secara maksimal untuk membuat satu buah video sinematik atau film look. Nah, contohnya seperti video berikut ini. Terima kasih telah menonton! Nah, bagaimana? Cukup lumayan kan? Kalian bisa membuat video sinematik seperti tadi hanya dengan menggunakan lensakit. Tidak perlu mahal dan mewah. Kalian cukup hanya dengan budget yang sangat murah, hanya dengan lensakit atau lensa bawaan kamera kalian. Kalian bisa membuat suatu karya atau kreasi. Film sinematik atau film look ya. Sinematik ya. Oke, langkah-langkahnya yang pertama yang harus kalian maksimalkan adalah bokeh. Kalian harus bisa memanfaatkan kamera lensakit kalian untuk menghasilkan gambar bokeh semaksimal mungkin. Kita tahu bahwa bukaan atau aperture pada lensakit tidak terlalu besar. Nah, cara menyesalatinya yaitu gunakan focal length terbesar untuk menghasilkan bokeh yang lebih maksimal. Tapi dengan syarat, objek harus dekat dengan kamera. Jangan terlalu jauh. Dan background itu harus jauh dari objek agar bisa menghasilkan bokeh yang lebih maksimal. Yang kedua adalah slow motion. Seperti yang kita tahu, film making atau sinematik biasanya akan lebih terasa soalnya jika kita kasih sentuhan sedikit slow motion, guys. Tapi jika ingin mengedit slow motion, maka kita harus setting kamera kita di 60 fps jika ingin hasilnya lebih halus. Tapi jika fitur kalian tidak bisa menghasilkan 60 fps dengan resolusi Full HD, maka kalian bisa menggunakan di 30 fps. Dengan cara sedikit mengedit melalui software Sony Vegas Pro, kalian bisa menghasilkan slow motion yang cukup halus, yaitu menggunakan plug-in tweakstore. Nah, bagaimana caranya kalian menggunakan plug-in tweakstore? Nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Oke? Trik berikutnya, kojinya terletak pada kamera movement kalian. Kalian harus bisa mengambil gambar dengan cara bergerak ataupun dengan cara menggerakkan kamera kalian atau movement kamera itu sehalus mungkin. Jangan sampai terlalu kelihatan shake atau goyang. Nanti hasilnya tidak akan bagus. Nah, syarat mutlaknya kalian harus menggunakan tripod atau monopod. Jika kalian tidak ada tripod atau tidak ada monopod, atau kalian ingin lebih bisa explore terhadap objek yang ingin kalian ambil, kalian bisa memanfaatkan strap di kamera kalian. Caranya adalah, kalian regangkan kamera dari tubuh kalian seperti ini sampai strap benar-benar tegang ya. Sampai strap benar-benar kencang. Setelah itu, kalian bisa memanfaatkan strap ini dengan cara kalian gerakkan kamera kalian ke kanan, ke kiri itu bisa menghasilkan kamera movement atau ke atas atau ke bawah. Dengan catatan, ini harus selalu kencang, tegang. Jadi, paling tidak kamera kalian tidak terlalu shake atau tidak terlalu goyang akibat tremor mungkin. Tangan kalian yang berketar ataupun apa, intinya jauh lebih tenang lah. Kamera kalian jauh lebih stabil. Seperti itu. Yang berikutnya adalah grading coloring. Buat teman-teman yang masih bingung gimana caranya membuat color grading yang sinematik, saya akan memberikan satu contoh katokan buat kalian. Sederhana saja. Ini biasanya saya pakai yang seperti ini. Di sini saya ada contoh satu video dan ini masih mentah. Belum di color grading sama sekali. Nah, caranya mudah. Agar kalian bisa mendapatkan depth of field di video kalian biar nuancenya lebih dapat dalam video sinematik kalian. Kalian tinggal klik kanan gambarnya. Ini khusus untuk kalian pengguna software Sony Vegas Pro ya. Ini klik kanan. Kalian ke media efek. Kemudian kalian cari color corrector. Kalian cari color corrector. Oke, di sini. Kemudian kalian add. Kalian oke. Klik. Nah, di sini saya biasanya menggunakan potokan seperti ini. Yang paling atas ini candrung ke blue. Kemudian yang ini ke orange atau teal. Atau teal. Nah, seperti ini. Biasanya yang saya pakai. Settingan yang sering saya gunakan. Ini bisa kalian explore. Tidak harus sama. Dan cukup seperti ini. Kalau sudah. Kalau sudah kalian edit color-nya. Kemudian kalian kurangi saturation-nya. Biar lebih movies saja. Kayak cinema gitu. Jadi warnanya tidak terlalu cetar. Kemudian gambarnya kalian juga kurangi. Ya, agar dia lebih dalam color-nya. Ya, lebih gelap. Kemudian game-nya kalian boleh mainkan. Kalau video kalian terlalu terang juga kalian bisa kurangi. Atau kalau sudah terang, sudah screen sudah cukup. Ya, sudah. Di angka seperti itu saja. Nah, ini. Nah, jika sudah. Sudah. Sudah jadi. Color-gradingnya sudah berubah. Ini jika kalian nanti tambahkan letterbox. Maka hasilnya bakalan sinematik banget guys. Cukup sederhana. Nah, langkah terakhir. Kalian memerlukan sebuah sentuhan letterbox di frame video kalian. Nah, buat kalian yang masih bingung gimana cara membuatnya. Nih, gue kasih video tutorialnya. Buat kalian para pengguna Sony Vegas Bro, caranya membuat letterbox sangat gampang sekali. Caranya yaitu, pertama kalian arahkan kursor kalian di simbol kotak ini. Ini adalah simbol pen atau crop di file kalian. Kemudian kalian klik. Nah, arahkan kursor kalian di garis ini. Sampai keluar tanda panah ya. Kemudian sambil kalian tekan tombol di keyboard kalian. Tombol CTRL. Kalian tekan. Kemudian kalian klik. Kalian geser ke bawah. Jangan lupa sambil ditekan di keyboardnya CTRL-nya ya. Nah, kemudian kalau sudah, kalian close. Nah, disini file kalian sudah ada letterbox-nya. Sehingga lebih terlihat sinematik. So, itu tadi tips dan trik yang bisa saya bagikan buat kamu-kamu semua. Jika kalian ingin membuat sebuah sinematik film atau filmmaking hanya dengan menggunakan lensa kit dari kamera kalian. Semoga bisa bermanfaat. Dan kalian yang penasaran, silahkan kalian langsung perhatikan saja. Oke? So, sampai ketemu lagi di konten-konten video berikutnya. Saya Agung Undur pamit. Dan stay in turn and positive. Bye-bye.